12 orang karyawan pusat perbelanjaan Indogrosir terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah tersebut bertambah 4 orang, setelah sebelumnya baru 8 karyawan yang positif COVID. Dari 12 karyawan Indogrosir yang dinyatakan positif corona tersebut, 7 orang diantaranya berasal dari Bantol. Mereka dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab di rumah sakit. Dinas Kesehatan Sleman hingga kini masih menunggu hasil swab terhadap puluhan karyawan lain yang sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Total 344 yang diperiksa, itu kan yang reaktif ada 60, kemudian yang sampai kemarin dinyatakan positif itu kan ada 12 ya. Yang satu kan yang dulu, yang yang 9-12 ini tersebar di Sleman sendiri, yang 3, yang banyak malah diantar ya, kalau 7. Untuk meminimalisir angka penularan virus corona tersebut, Dinas Kesehatan Sleman terus melakukan tracing dari sumber pasien positif, termasuk terhadap keluarga dan sejumlah rekan yang sering berinteraksi. Terima kasih telah menonton!